Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Amin Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Apa yang kita perlu Maka Tuhan melihat Apa yang kita perlu Buat yang baik Aku yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat jahat Ingat, ingat Tuhan melihat Nah itu tadi lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama Nah adik-adik Meskipun Bapak Eli itu sudah menegur Anak-anaknya Tapi ternyata Bapak Eli itu tidak berani Menghukum anak-anaknya Tidak berani menghukum Hovni dan Pinehas Padahal mereka sudah berbuat Sangat jahat Bahkan Hovni dan Pinehas ini Tidak mau Mendengarkan Nasehat ayahnya Atau nasehat Imam Eli Nah mereka tetap Melakukan Hal yang salah Hal yang jahat Karena Mereka pikir Tuhan tidak Melihat Seperti lagu yang sudah Kita nyanyikan tadi bersama-sama Nah Tuhan itu melihat Segala perbuatan kita Tuhan melihat segala perbuatan Hovni dan Pinehas Akhirnya Tuhan pun Menghukum Hovni dan Pinehas Bahkan Tuhan pun juga Menghukum Imam Eli Karena Imam Eli itu Tidak mendidik Tidak mengajar Anak-anaknya Dengan Baik Nah pada akhirnya Tuhan Tuhan Memilih Samuel yang taat Untuk menggantikan Imam Eli Nah adik-adik Namanya Kita semua Adalah Anak-anak Tuhan Adik-adik itu Kita selalu Dijaga oleh Tuhan Tuhan itu tahu Karena Tuhan Selalu melihat Tuhan juga Menyertai Kita semua Dia selalu Bersama-sama Dengan kita Tuhan juga tahu Saat Adik-adik Sedang Butuh Pertolongan Atau sedang sedih Tuhan Memberikan Pertolongan Lewat siapa saja Ayo Ya lewat Orang tua kita Lewat Papa Mama Lewat Saudara Kakak Adik Lewat Teman-teman Kita Dan Ketika Adik-adik Nakal Dan tidak Taat Kepada Tuhan Itu Tuhan Sangat sedih Adik-adik Tuhan sedih Sekali melihat Kalau adik-adik Semuanya Berbuat Nakal Nah Tuhan itu Mau Supaya Adik-adik Kita semua Bisa Sadar Dan Meminta Ampun Kepada Siapa Kepada Tuhan Jadi Kalau kita Berbuat Salah Kita Kita Harus Minta Ampun Kepada Siapa Tuhan Dan Tidak Boleh Melakukan Kesalahan Lagi Oh iya Selain Minta Ampun Kepada Tuhan Biasanya Adik-adik Mengakui Kesalahan Kepada Siapa Ajar Iya Betul Sekali Kepada Papa Mama Adik-adik Mau Mengakui Kesalahan Dan Ingat Ya Kalau Sudah Mengakui Kesalahan Dan Minta Ampun Ampun Kepada Tuhan Boleh Enggak Mengulang Kesalahan Lagi Iya Tidak Boleh Jangan Selalu Mengulang 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 Terus Kesalahan Kita Nah Sekarang Kakak Mau Tanya Adik-adik Mau Meniru Yang Mana Mau Seperti Hami Pilih Melakukan Hal Yang Jahat Atau Seperti Samuel Yang Taat Kepada Tuhan Dan Setia Mau Seperti Siapa Hogni Pinehes Atau Samuel Samuel Good Pinter Sekali Adik-adik Nah Sekarang Adik-adik Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dan Waktunya Kita Akan Tutup Dalam Doa Ya Yuk Kita Satu Dalam Doa Semuanya Lipat Tangan Tutup Mata Duduk Yang Manis Yuk Lipat Tangan Tutup Mata Kita Berdoa Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Yang boleh Kami Dengar Dan Yang boleh Kami Terima Kami Ingin Ingin Sekali Dan Mau Berjanji Menjadi Anak Tuhan Yang Baik Yang Setia Dan Mau Mendengarkan Segala Perintah Tuhan Tolong Berkati Kami Supaya Kami Menjadi Anak Yang Taat Kepada Orang Tua Kepada Tuhan Sayang Teman Dan Sayang Semua Orang Tuhan Selalu Bimbinglah Kami Supaya Kami Boleh Melakukan Yang Benar Dan Yang Baik Di Mata Tuhan Kami Mohon Ampun Atas Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Jadi Sekarang Waktunya Kita Melakukan Aktivitas Aktivitas Ini Bisa Dilakukan Di Rumah Bersama Papa Mama Nah Kira-kira Tugasnya Apa Tugasnya Adik Membuat Video Bersama Mama Papa Yang Menceritakan Tentang Kegiatan Atau Hal Baik Yang Adik-adik Lakukan Di rumah Seperti Contohnya Adik-adik Membantu Papa Mama Membereskan Mainan Lalu Contoh Yang Kedua Adik-adik Bisa Membantu Mama Melipat Baju Yang Ketiga Papa Mama Kalau Haus Kira-kira Apa yang harus Adik-adik Lakukan Ya Adik-adik Bisa Mengambilkan Botol Minum Yang Isinya Air Putih Untuk Mama Papa Supaya Nga Haus Lagi Nah Adik-adik Video Itu Bisa Dibuat Durasinya Selama 15 Detik Sampai 30 Detik Lalu Dikirimkan Di IG App Dipok Gips Atau Bisa Juga Mama Papa Mengirimkan Di Whatsapp Group Or To Dipok Gips Oke Paham Ya Oke Terima kasih Banyak Adik-adik Semuanya Kakak Tunggu Ya Segera Dibuat Videonya Oke Adik-adik Pakai Ibadah Kita Sudah Selesai Nah Sebelum Kita tutup Ibadah Kita hari ini Nah Kita Mau Memuji Tuhan Tapi Adik-adik Tetap Jaga Kesehatan Walaupun Ibadah Kita Sudah Terakhir Adik-adik Tetap Semangat Walaupun Di rumah Tetap Semangat Jaga Kesehatan Di rumah Minum Vitamin Minum Air Putih Yang Banyak Jangan Lupa Pakai Masker Jadi Adik-adik Tetap Perdoa Juga Supaya Kita Bisa Ibadah Barat Ya Pak Ya Terima Semua 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 Ya Sudah Kamen Sama Adik-adik Sudah Kamen Sama Adik-adik Oke Sekarang kita Mau puji Mau puji Tuhan lagi Tanya Laku Laku Berkat Iya Berkat Berkat Tuhan Cukup Rakam Laku Dari Sudah Dengan Timpah Mimpi Kami Dalam Muda Dengan Dengan Firmaku Yang Indah Amin Selamat hari minggu lagi-lagi Sampai bagaimana ya Tuhan Yesus memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax